Tidak hanya cepat secara waktu, fasilitasnya nyaman dan tentu biayanya akan sangat murah. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua kembali lagi bersama saya pimpinan redaksi Harian Rakyat Sulsel, Lukman sekaligus Tuan Rumah Podcast Harian Rakyat Sulsel. Seperti biasa salah satu program kami itu belak-belakan yang memang hampir setiap pekan kita lakukan. Sesuai dengan banyaknya keresahan warga terkait dengan pembangunan jalur kereta api yang ada di Sulawesi Selatan. Bersama dengan saya di studio podcast hari ini, Kepala Balai Pengelolaan Kereta Api Sulawesi Selatan, Bapak Andi Amanagapa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke baik Pak, jadi mungkin langsung saja nih Pak, sebelum kita masuk di bagaimana proses atau pengelolaan kereta api yang ada di Sulawesi Selatan, ini saya mau butuh penjelasan sedikit Pak, bagaimana sih sebenarnya awal mulai ini adanya Balai Kereta Api di Sulawesi Selatan? Yang pertama kami ucapkan terima kasih dulu ya, karena Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan sekaligus menjelaskan terkait dengan proses pembangunan maupun Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan itu sendiri. Jadi Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan itu memang kalau bicara usia, ibaratnya masih bayi. Oke. Dulu memang secara historis pembangunan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan itu, itu diinisiasi oleh Balai Teknik Perkereta Apian wilayah Jawa Timur. Oke. Nah, pada awal-awal tahun 2015 tepatnya itu dimulai, kemudian pada tahun 2020 mulailah dikeluarkan itu namanya Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2020 untuk pembentukan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Oke. Jadi praktis sekarang Balai Pengelola itu sudah ada sendiri. Oke. Kalau dulu pembangunan itu penanggung jawabnya adalah Balai Teknik Jawa Timur. Oke. Sekarang sudah dilimpahkan ke Balai Pengelola. Oke. Dan usianya sekarang kurang lebih hampir satu tahun, karena pengangkatan Kepala Balai itu kalau tidak salah tahun 2021, tepatnya mungkin sekitar bulan April. Jadi nanti bulan depan mungkin kami akan akunat ulang tahun yang pertama di Sulawesi Selatan. Saya kira itu. Jadi ini Balai Pengelola Kereta Api ini beda ya dengan PT KAI yang ada di Jawa sana ya Pak? Iya. Jadi Balai Pengelola ini dari namanya saya sudah berbeda. Oke. Di Jeng Perkat Apian kita punya UPT, unit pelaksana teknik. Oke. Nah UPT itu lazim dikenal dengan isinya Balai. Ada Balai Teknik, ada Balai Pengelola. Balai Teknik itu terbentang dari Sumatera sampai dengan Lampung, begitu juga dengan Jawa. Sedangkan Balai Pengelola itu hanya ada dua. Yang satu Balai Pengelola Kereta Api Ringan, Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua adalah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Ah gitu, gitu ya Pak. Jadi ini kan saya pertegas lagi, jadi memang ada perbedaan antara Balai Pengelola Kereta Api dengan PT KAI. Nah sekarang untuk program-program yang sementara dijalankan Balai sendiri apa saja itu Pak? Iya. Jadi saya ini lagi, saya ulang lagi bahwa Balai Pengelola ini adalah unit pelaksana teknis. Dia kepanjangan dari Dijen Perkereta Apian Kementian Perhubungan. Jadi dibawa langsung ke Kementian UP ini? Langsung dibawa ke Kementian Perhubungan. Sedangkan PT KAI itu adalah operator sarana kereta api. Oke. Dialah yang mengoperasikan sarana kereta api secara organisasi, dia di bawah Menek BUMN. Tapi pembinaan teknisnya, dia ada di bawah Kementian Perhubungan dalam hal ini Dijen Perkereta Api. Oke. Nah saat ini fokus Balai itu adalah penyelesaian jalur kereta api dari Pangkep menuju Maros. Oke. Kurang lebih sekitar 60 km. Oke. Jadi memang ini yang selalu jadi pertanyaan masyarakatnya beberapa progres untuk pembangunan jalur kereta api yang ada di Sulawesi Selatan. Nah beberapa hari terakhir ini kan ada kita dengar apa-apa saja sih kendala sehingga sejauh ini belum bisa dioperasikan jalur kereta apinya ini Pak. Jadi memang begini, saya baru masuk ke Makassar ini tepatnya hampir 4 bulan. Oke. Dan dalam waktu turun waktu sekitar 2 bulan kami sudah bisa menuntaskan pekerjaan tanahnya. Oke. Artinya sekarang fokus kita adalah percepatan konstruksi. Oke. Nah problemnya sekarang adalah masalah cuaca. Ini memang saya perhatikan Makassar ini punya curah hujan yang cukup tinggi. Oke. Dan cukup panjang. Ya. Berbeda waktu saya bertugas di Sumatera maupun di Jawa. Oke. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kami dalam pergiatan pembangunan. Oke. Nah kalau sekarang sebetulnya yang menjadi kendala untuk tanah Alhamdulillah kami melihat bahwa sudah cukup dimengerti ya oleh masyarakat yang terdampak ya. Walaupun memang ada beberapa yang masih perlu dikomunikasikan tapi secara prinsip overall semua bisa kita kerjakan. Oke. Jadi terkait dengan pembesalahnya berarti sejauhnya sudah tidak ada masalah Pak. Kalau untuk pekerjaan pembesalahan sejauh ini kami sudah bisa kerjakan. Sudah berapa persen kalau misalnya? Kalau karena bisa kami bilang 100% sudah bisa dikerjakan. Sudah bisa. Karena kan kalau tidak salah kemarin itu yang agak terkenal kan ada di bagian Kabupaten Maros, Pangkep. Ini sudah 100% semua. Sudah. Jadi bisa kami katakan untuk Kabupaten Maros maupun Pangkep, 100% bisa kita kerjakan. Oke. Jadi PR kami sekarang adalah masalah cuaca. Oh jadi memang cuaca aja ya? Cuaca aja. Jadi kita kan sama-sama ketahui mungkin warga masyarakat Sulawesi Selatan ya. Iya. Curah hujan di Sulawesi ini masih cukup tinggi. Oke. Mudah kami tapi 2-3 hari ini kita perhatikan lumayan ya. Tapi kemudian sore ada hujan lagi. Terus kadang malam. Itu aja mungkin. Oke Pak. Ini kira-kira target untuk perampungan sehingga jalur keretanya sudah bisa digunakan masyarakat kira-kira kapan itu Pak? Jadi sesuai arahan Bapak Menteri Perhubungan bahwa dicanangkan untuk operasi kereta api itu di triwulan keempat tahun 2022 tepatnya sekitar bulan Oktober. Oktober. Jadi kita harapkan nanti untuk kegiatan konstruksi dapat terselesaikan pada bulan Juli atau paling belakang Agustus. Kemudian September biasanya kita melakukan safety assessment dan pengujian kelaikan perasaranannya. Nanti Oktober siap operasi. Oh jadi bulan Oktober nanti insya Allah ya ditargetkan sudah bisa dioperasikan. Insya Allah. Oke. Ini terkait konstruksi sendiri ini Pak. Ini kan kayaknya agak berbeda ya yang ada di Sulawesi Selatan dengan air di Pulau Jawa. Kira-kira perbedaannya kayak gimana itu Pak? Ini yang saya bilang ini merupakan bisa dibilang anugerah ya buat kita masyarakat Sulawesi Selatan. Karena kita lihat bahwa komunitas pusat itu konsen sekali untuk pembangunan perkeretapian di Sulawesi Selatan. Ini ditunjukkan dengan spesifikasi teknis maupun desain yang betul-betul sudah mengadop desain yang dalam bahasa teknisnya sudah normal touch. Jadi normal dia lebarnya. Kalau yang di Jawa dan Sumatera saat ini itu narrow. Berarti dekat dia. Terlalu sempit dia. Karena lebarnya itu antara rail dengan rail yang satunya lagi itu 1067. Nah sementara yang di Sulawesi Selatan itu 1435. Oke. Itu lebarnya. Kemudian jenis railnya. Kalau jenis railnya itu kalau di Jawa maupun Sumatera itu biasa kita kenal bahasanya R54. Bentuk profil kepalanya. Nah sedangkan yang di Sulawesi ini R60. Kenapa begitu? Karena dulu perencanaan desainnya diharapkan bahwa angkutan kereta api di Sulawesi Selatan tidak hanya mengangkut penumpang. Tapi diproyeksikan untuk angkutan barang. Oke. Dengan berat tonase itu sampai 22 sekian ton. Kalau di Jawa cuma 18 ton. Nah ini yang saya bilang. Bahaganya kita diberikan fasilitas oleh pemerintah yang luar biasa. Dan kita sangat berharap ini betul-betul bisa dioperasikan dalam waktu dekat. Jadi memang agak jauh berbeda ya dengan konstruksi yang ada nanti. Jadi bisa dibilang modelnya lebih bagus ya. Bagus. Dari yang ada di Jawa dan Sumatera. Nah untuk biaya sendiri Pak. Ini kan mulai dibangun tahun 2015. Sampai sekarang tahun 2022 sudah hampir 7 tahunan. Nah kira-kira anggarannya sendiri ini Pak. Sudah makan berapa nih. Jadi memang begini. Kalau bicara pembangunan kereta api sulsel ini. Itu sebetulnya sudah diinisiasi dari tahun 2001. Oke. Jadi mulai perencanaan master plannya itu dari 2001. Dimana pemerintah provinsi mengusulkan. Oke. Supaya ada kegiatan pembangunan di Sulawesi Selatan. Kemudian langkah konkret itu baru terrealisir di tahun 2015. Oke. Dimana pemerintah provinsi kemudian mengusulkan kegiatan konstruksi yang didanai oleh PBN. Kemudian pengadaan tangannya oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Nah tahapan itu dimulai dari Palangro. Tepatnya di Baru. Oke. Dilanjutkan kemudian sampai dengan sekarang. Dari Baru kemudian kita menuju ke Pangkep. Oke. Lanjut ke Maros. Nah ini yang sekarang sedang kita selesaikan. Yang arah sisi Maros. Tepatnya di Stasiun Bandai. Oke. Beban biaya yang sudah dikeluarkan itu kurang lebih sekitar 8 triliun. Oke. 8 triliun dengan masa periode hampir 7 tahun. Saya kira investasinya cukup besar. Cukup besar ya 8 triliun. Jadi memang sangat disayangkan kalau misalnya kereta api ini agak dipoperasikan. Nah ini saya agak mau bertanya terkait dengan model kereta api yang ada di Sulawesi Selatan. Ini kan mulai dibangun dari Maros dulu sampai ke Baru. Nah kira-kira untuk pekerjaan yang dari Makassar sendiri Pak ini untuk sampai nyambung. Sampai kan ini kan targetnya dari Makassar sampai Pare-Pare. Nah kira-kira gimana progresnya itu Pak. Jadi begini memang judulnya ini Makassar Pare-Pare. Ya Makassar Pare. Nah di sisi Pare-Pare kita sementara ini baru sampai Palandro. Oke. Baru. Ujungnya itu. Jadi kurang lebih kita masih ada lagi jarak ke Pare-Pare sekitar 25 kg. Oke. Kalau dari Palandro di Baru itu menuju ke Pare-Pare. Kemudian di sisi ke kota Makassar. Ya. Saat ini pembangunan baru sampai Stasiun Mandai. Oke. Nah dari Stasiun Mandai itu ke arah Makassar kurang lebih sekitar 6 kg. Nah ke arah Makassar sekitar 6 kg. Kemudian ke bandara kurang lebih sekitar 4 kg. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan roda 4 dari Stasiun Mandai menuju bandara itu kurang lebih sekitar 15 menit. Oke. Jadi memang dekat sekali. Nanti diharapkan bukan saja nanti dilanjutkan menuju bandara. Tapi juga dilanjutkan menuju Makassar. Sehingga akan terlayani kereta perkotaan antara Baru sampai Makassar kurang lebih mungkin sekitar 125 sampai 130. Oh gitu ya. Kira-kira target untuk proses ini semua bisa rampung dari Makassar sampai para ini kapan gitu Pak? Ditargetkan? Kalau saat ini kita lihat kondisinya tahun anggaran 2022 itu difokuskan penyelesaian sampai Mandai. Jadi untuk tahapan operasi dalam waktu dekat kemungkinan kita operasikan dari Stasiun Baru menuju Stasiun Mandai. Itu kurang lebih sekitar 73 kg anda. Nah untuk yang lanjutan dari Mandai menuju Makassar maupun bandara saat ini kami dalam proses konsultasi publik untuk pengadaan tanahnya. Oke. Nah untuk pengadaan tanahnya supaya tahun depan tinggal konstruksi. Nah kami gak mau nanti pengadaan tanah terhambat kemudian tiba-tiba sudah ada anggaran konstruksinya. Jadi sebaiknya kita selesaikan dulu pengadaan tanahnya. Nah kalau sudah clear and clean baru kita lanjutkan konstruksinya. Oke baik. Untuk jalur kereta api sendiri ini Pak Andi. Nah kalau saya melihat di Medang khususnya Kabupaten Baru ini. Ini kan ada gunung. Nah untuk mencapai kota pare-pare itu salah satu alternatif itu saya lihat memang harus ditunggu gunung itu ya. Atau akan ada alternatif lain itu Pak Andi. Jadi memang begini. Kalau bicara desain kita itu sementara memang kita menembus itu. Ada rencana terowongan. Oh terowongan ya. Iya ada rencana terowongan. Tapi memang kita masih kaji ulang. Apakah ini kita akan menembus gunung dengan desain terowongan. Atau kita alihkan menuju pesisir. Pesisir pantai. Iya pesisir pantai. Nah kalau pesisir pantai problemnya dia harus elevated. Dia harus melayang. Tidak S-grade. Karena dia mendekati bibir pantai. Risiko untuk agresi. Kemudian juga mungkin ya potensi katakan jika ada tsunami ya. Jika. Kita meminimalisir itu. Nah kami sedang mengkaji antara pilihan konstruksi terowongan dengan yang elevated. Karena biayanya hampir sama apple to apple. Tapi kita cari mana yang kira-kira secara konstruksi itu lebih longless ya. Lebih panjang. Itu mungkin yang jadi pertimbangan. Tapi saat ini kelihatannya fokus kita diarahkan ke kota Makassar dulu. Oh gitu ya. Kita arahkan ke kota Makassar. Mudah-mudahan kalau masalah tanahnya ini bisa segera selesai. Mungkin tahun depan bisa diusulkan untuk konstruksinya. Yang ke Makassar. Nah kalau yang ke pare-pare. Ya bisa jadi nanti masuk di 2023 atau 2024 ya. Atau 2025. Karena kita fokus dulu yang ke arah Makassar. Saya kira itu mungkin. Oke baik pandi. Mudah-mudahan bisa terlalu secepatnya untuk bawa kereta api. Nah untuk manfaat transportasi kereta api ini sendiri untuk peruntukannya. Ini kan selain penumpang juga untuk barang. Nah kira-kira Pak Andi kalau saya melihat sih kalau untuk penumpang sendiri ada tidak rencana dari balai per kereta api di Sulsel ini. Ini kan ada satu jalur antara Makassar ke Bulukumba yang punya potensi untuk jalur penumpangnya agak tinggi. Kenapa enggak diarahkan ke situ Pak Andi? Ya memang begini. Ini kan desain ini berangkat dari permohonannya pemerintah provinsi. Oke. Jadi kementerian perhubungan dalam hal ini melihat adanya usulan. Oke. Saya tidak tahu apakah sudah ada usulan itu yang ke Bulukumba. Yang pasti sementara ini segmentasinya adalah Makassar pare-pare. Oke. Sekarang kita menargetkan untuk menuju Makassar. Nah setelah Makassar sudah nyambung mungkin kita lanjutkan ke pare-pare. Bayangkan saja ini sebelum kita masuk ke pare-pare saja kita sudah 4 kabupaten kota. Baru pangkep marah Makassar dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 125 sampai 130 km. Oke. Nah kalau kecepatan KA kita ini kan kecepatan KA dengan jenis rel 1435 tadi itu didesain bisa sampai 160 km per jam. Oke. Nah katakanlah kalau saya 160, 100 km per jam saja. Dengan jarak tempuh hampir 130, perjalanan kita kurang lebih 1 jam setengah saja itu. 1 jam setengah. Nah kalau kita lihat perjalanan dengan menggunakan roda 4 dari Makassar menuju baru, itu paling tidak bisa 2 jam bahkan bisa lebih. Betul. Nah ini yang saya kira transportasi massal per kereta api yang ini akan menjadi moda yang kompetitif untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya cepat secara waktu, fasilitasnya nyaman dan tentu biayanya akan sangat murah dibandingkan dengan roda 4. Oke. Nah terkait dengan, bisa tidak ada gambaran sedikit ini Pak Andi. Terkait dengan fasilitas dari kereta api nantinya untuk penumpang kayak gimana itu Pak Andi. Jadi memang begini, kalau kita bayangkan ada kawan-kawan pernah ke Jakarta misalnya, pernah menggunakan kereta api KRL Jakarta Bogor, nah kurang lebih sarananya atau jenis kereta apinya hampir seperti, hanya bedanya mereka menggunakan kereta api relistrik. Jadi ada pantografnya itu yang dialiri listrik. Nah kalau yang di Makassar kelihatannya seperti rel bus dia, rel bus itu bisa ketemui seperti di Padang, kemudian juga ada di Aceh, itu seperti itu. Itu jenis keretanya. Kemudian stasiunnya, nah stasiunnya kita yang bangun saat ini cukup besar ini. Bahkan ada beberapa stasiun yang aksesnya menuju lokasi wisata, seperti ramang-ramang, kemudian juga di Pangkep. Itu aksesnya menuju ramang-ramang, kemudian view-nya bagus sekali itu. Nah ini kita juga sekaligus ingin menginformasikan bahwa stasiun yang sudah dibangun ini bisa dimanfaatkan. Artinya bisa kita taruh tenang-tenang. Nah ini saya mengundang ini, mengundang UMKM ya, kalau tertarik untuk memanfaatkan area stasiun, bisa menghubungi kami. Bisa membuat cafe shop, ada mungkin minimarket di situ. Saya kira ini menjadi peluang usaha baru dan akan menjadi bangkitan pertumbuhan ekonomi di wilayah stasiun. Jadi kalau stasiun sendiri nanti ini ada di mana saja itu Pak? Kalau stasiun nanti mulai dari Palangro sampai ke menuju Mandai. Jadi ada Mandai, kemudian ada Maros, ada stasiun Ramang-Ramang, Pangkep, kemudian juga ada Takalasi, kemudian ada stasiun Mangilu, ada stasiun Darongkong yang menuju pelaburan. Jadi kurang lebih stasiun kita ada 15 nanti. Oh ada 15 stasiun nanti. Ya ada 15 stasiun. Oke. Baik Pandi, ini mungkin untuk yang terakhir nih Pandi. Nah, bagaimana sih sebenarnya ini untuk balik kereta api sendiri dengan pemulihan ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan? Jadi mungkin istilahnya dampak ekonomi atas pembangunan perkereta api. Jadi pertama mungkin bisa kita juga lihat bahwa proses pembangunan ini kan tidak hanya istilahnya kita kegiatan konstruksi, tapi juga ada SDM yang dilibatkan. Nah, SDM yang dilibatkan itu juga kita merekrut SDM-SDM lokal. Oke. Artinya di situ ada angkatan kerja baru. Ya. Walaupun sektornya bukan sektor informal ya ini. Masukkan sektor informal. Makanya mereka pertama terbantu adanya kesempatan kerja. Yang kedua, ketika ada aktivitas kerja di satu wilayah tertentu, pasti akan terjadi transaksi. Transaksi ekonomi. Minimal ada warung-warung kecil lah. Itu transaksi langsung itu, SDM-SDM akan membantu masyarakat lapis bawah. Tumbuh dia kegiatan ekonominya. Ada jual-beli langsung, ada pembayaran cash. Terus kemudian apa lagi di situ? Ada belanja material. Nah, belanja material yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan tentu juga akan berdampak pada pendapatan daerah. Bayangkan berapa kubikasi transaksi untuk kegiatan konstruksi. Tanah, batunya. Terus kemudian apa lagi? Batu pecah yang lainnya gitu kan. Ini kan ketika dilakukan transaksi, kan ada retribusi. Retribusi itu siapa yang terima? Yang terima pemerintah daerah. Tumbuh lah di situ pendapatan. Dan tentu dari pendapatan itu bisa dipakai untuk kegiatan menunjang pembangunan di wilayah daerah tersebut. Saya kira banyak sekali manfaat yang bisa kita harcetkan. Itu pada saat pembangunan. Nah, sekarang bagaimana pasca pembangunan? Nah, pasca pembangunan adalah pengoperasian. Pengoperasian ini, kita juga akan memberikan kesempatan kepada SDM-SDM lokal untuk berpartisipasi. Nah, di setiap stasiun itu, kita punya kebutuhan SDM. Nah, rencana memang dalam waktu dekat, kami ingin membuka kesempatan loang kerja. Untuk tenaga-tenaga penunjang tadi. Nah, ini kan kesempatan mereka juga dapat kerjaan. Terus apa lagi? Tentu kalau ketika stasiun itu juga ada aktivitas ekonomi, akan tumbuh. Bahkan di daerah-daerah tersebut bisa jadi hidup. Mungkin perparkiran, tempat tinggal, properti. Karena kan terlayani. Ya, betul. Terlayani atau dibuka jalur transportasi. Saya kira itu beberapa bagian dampak ekonomi yang bisa diterima langsung oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi memang pembangunan jalur kereta api ini memang begitu banyak manfaatnya. Selain untuk mempermudah mobilisasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga. Juga dengan membuka loang pekerjaan. Nah, baik. Tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang. Pandi, makasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah ini bukan pertumbuhan terakhir kita. Mudah apa yang disampaikan sama Pandi ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Khususnya yang ada di Sulawesi Selatan terkait dengan sejauh masih progres pembangunan kereta api yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar, Pandi. Mudah-mudahan masyarakat sudah bisa menikmati fasilitas yang ada di kereta api yang insya Allah bulan Oktober ditargetkan rampung. Baik, makasih atas waktunya Pandi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax